Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan memberikan tutorial konfigurasi CMS WordPress di jantos 7 video ini adalah video lanjutan dari video-video saya sebelumnya mengenai jantos 7 jalan ingin melihat tutorial cst2 jantos 7 silahkan klik link di deskripsi oke sebelum memulai tutorial jantos ini dalam WPS WordPress ini pastikan kalian juga menonton video saya sebelumnya yang mengenai lamp karena ini menelanjutkan sebelumnya jadi bisa meluruskan kalau kalian nggak melihat nanti akan berbeda dengan pindah kalian oke langsung saja kita pertama-tama disini saya kirim dulu file WordPressnya dari klien Windows ke server disini saya di jantos 7 saya itu udah sampai udah saya kasih private key jadi saya harus masukin dulu di authentic SSH itu masukin private key dulu agar bisa terkoneksi dengan server jantos kalau kalian nggak pakai ini langsung bisa lanjut kalau nggak pakai private key langsung aja lalu saya di jantos 7 hai 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 travel private key saya hai 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 ke setelah selesai klik oke di saya masukin bosnam atau IP servernya 168 1t1 potnya juga sudah saya ganti jadi di sini ya ganti defaultnya 22 tadi saat 30 satu username-nya itu Alfian sedangkan passwordnya saya tak tidak perlu diisi karena kemarin pakai private key jadi disini enggak perlu diisi password kalau kalian manual tanpa private key itu harus diisi passwordnya disini protokolnya bisa kalian pilih sfdp atau scp-nya saya pilih sfdp-nya Hai tatubu ini password space-nya dari private key-nya itu kita cari file-nya file WordPress kayak saya di program-nya nilok hai 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 WordPressnya ini saya kirim drag-and-drop saja Hai setelah selesai kita cross dah nggak perlu lagi Hai kei lanjut ke server ini sini hecek file-nya timponnya tadi seringnya avionnya ya kita cek ini udah ada file WordPressnya WB sebelum ke WordPress kita setting dulu database untuk WordPressnya pakai meskel kliennya di sini saya tidak pakai phpMyAdmin atau kui konsumsi kuihnya mesial jadi Charlie mesklu menurut minum P masukin password tetap esnya bari dp-nya tempat Hai setelah itu kita buat database baru kredit Hai tata base Hai bebas namanya ya besi saya namain namanya WP saja terus jangan lupa titik koma Hai selanjutnya kita buat dusernya khusus untuk Hai karena beswp hai 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 user WP at Hai localhost ini Hai terus password-nya juga item diva yaitu baik password ini passwordnya ya yang digurung itu passwordnya kita enter ini untuk membuat user dan passwordnya selanjutnya kita kasih agar buzzer tersebut itu mempunyai akses ke database wp-nya grandallon wp wp-nya titik bintang ini semuanya semua di wp itu to webuser wp ini nama usernya user wp add localhost seperti ini jangan lupa titik komanya terus kita close graph decknya close review ok setelah selesai kita exit disini yang di far www.html akan saya timpa dengan file baru file hasil istilahkan wordpress seperti di sitaknya tar min bitxvf atau jika bagian laman dihapus dulu file index php-nya index html-nya bar www html index db y kita ekstra tar min bitxvf wordpress wordpress folder file wordpress sekalian kalau tidak berada di folder yang sama telan isikan directory lengkapnya disini berada di home mental fan wordpress terus min c di isikan ke far www.html hai 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 kisah selesai kita cek hai 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 ww.tml Hai nah disini wordpress kita rubah hak aksesnya itu menjadi milik apacel dan grupnya juga apacel Hai beserta file-file yang ada di dalamnya yaitu johan main R ini untuk semua isinya itu kalau enggak dikasih minar lebih cuma berlaku di wordpressnya aja kalau isinya tetep default kalau dikasih minar tadi semuanya yang ada di dalamnya Hai ini nama wisernya Hai terus ini nama grupnya apacel hai 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 terus nama cek terinya Hai atau file-nya Hai webres Hai key kita cek lagi Hai mudah-mudah apa aja kita cek lagi wordpress di wordpressnya udah udah melihat apa semua juga hai 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 saya tuh kita masuk ke directory itu barbw html wordpressnya Hai untuk memudahkan konfigurasi kita masuk ke directory kalau Ayo kita kopi WP kontrik sampel hai 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 ke WP konflik.php Hai pister konflik.php pastikan sama ya itu WP konflik.php itu kita buka atau edit file WP konflik.php-nya saya lihat di sini nama database-nya kamu tadi dibuat apa jadi saya buat dengan nama database-nya WP WP password username-nya itu WP user hai 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 kalau tidak salah ya WP password-nya WP password-nya WP password-nya ini ya WP password-nya WP password-nya WP password-nya WP password-nya WP ya jadi bener-bener yang terakhir hai 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 Oke sehingga kita istalping HP 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 strip gd-nya kalau tidak bisa juga ngawah tapi ada fitur-fitur di WordPress itu enggak bisa jalan kalau di ada wong service HP HP strip gd-nya kita install dulu loop install the hp strip strip chỉ hai 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 3 hai 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 oke sekarang kita konfigurasi di htpd htpd.coonf-coonf plus htpd di sini tadi kan masih membuka defaultnya kasih ke varwi HTML jadi kita harus ubah ke varwi HTML WordPress karena Hai konten kita ada di varwi HTML WordPress Hai tampilan tampilan webnya kita ada di barwi HTML WordPress hai 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 minta exit Hai sifat-sifat Hai tari start servis HTTB d-nya hai 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 tak Coba hai 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 saya isi HP-nya Terima kasih. 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 Nah, disini sudah selesai instalasi. Kita klik login. Nah, kita login. Usernya Alfian. Pasodah 1. Sekarang kita coba akses pakai domain aviam.com sambil menunggu loading itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.